Intro Setelah ditunggu cukup lama oleh masyarakat, akhirnya Jembatan Kretek 2 dibuka untuk uji coba fungsional mulai hari ini selasa 31 Januari 2023. Jembatan yang merupakan bagian dari Pansela dan menghubungkan antara parang tritis dengan Samas ini, melintasi sungai Opak di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Uji coba fungsional jembatan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pengguna jalan setelah jembatan ini dibuka, dan apakah jembatan ini sudah memenuhi standar operasional, terutama standar keselamatan bagi pengguna jalan. Jadi kalau untuk uji coba fungsional ini dibuka terus-menerus 24 jam, kalau malam hari penerangan tetap jalan, tetap nyala seperti biasa gitu ya. Sampai kapannya itu nanti terus sih, terus-menerus sampai, ya mungkin nanti ketika ada peresmian, mungkin kita stop sebentar gitu ya, peresmian, lalu tetap operasional seperti biasa. Jembatan Kretek 2 yang terdiri dari 4 lajur dan 2 arah ini juga dilengkapi dengan jalur sepeda dan pejalan kaki. Panjang jembatan Kretek 2 ini kurang lebih 600 meter, namun total penanganan dari Kementerian PUPR sepanjang 2,6 kilometer. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, yang ditemui usai mencoba melintasi jembatan Kretek 2, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah menyempurnakan infrastruktur di Kabupaten Bantul. Selain itu, beliau mengimbau kepada masyarakat di sekitar jembatan, agar turut menjaga dan merawat jembatan ini, serta tidak melakukan aktivitas ekonomi di bahu jalan dan jembatan yang menjadi ikon baru di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, maka lalu lintas yang melintasi jembatan Kretek 2 ini sudah diperbulikan, dan sembari kita memantau perkembangannya, bagaimana lalu lintas yang melintasi jembatan Kretek 2 ini bisa berjalan dengan baik, dan saya mengimbau kepada masyarakat di sekitar jembatan Kretek ini juga turut merawat, jangan gunakan bahu jalan ini untuk aktivitas ekonomi, karena di samping berbahaya juga itu akan mengurangi estetika, artistika jembatan Kretek 2 yang sudah menjadi ikonnya Kabupaten Bantul sebagai salah satu bangunan yang megah, bangunan yang bahkan menjadi salah satu obyek wisata di Kabupaten Bantul.